Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 5, di subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Di pembelajaran 3, kita akan belajar Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP di halaman 194 sampai dengan 200. Nah adik-adik, untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul untuk kelas dan temanya. Kalau mau lihat yang lain, bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 2, berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke dalam playlist kelas 2. Seperti ini ya. Nah misalnya adik-adik mau lihat kelas 2, tema 4, berarti klik yang ini. Bisa klik putar semua, nanti video akan otomatis diputar, atau mau lihat daftarnya bisa klik lihat playlist lengkap. Nah nanti munculnya seperti ini. Nah adik-adik nanti tinggal cari aja di sini, mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, atau di halaman berapa. Nah di pembelajaran 3, Benny bersama keluarganya pernah berwisata, berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo pemakan daging, seperti daging kambing atau daging unggas. Ungas itu seperti ayam, burung ya adik-adik. Nah seperti ini contoh gambarnya ya, ini gambar dari Gapura Pulau Komodo. Nah ini komodonya, ini ada rusak yang sedang dimakan. Atau kambing ya. Nah kemudian perhatikan gambar tadi, kemudian buatlah pertanyaan. Seperti biasa ya. Nah Karina buatkan dua contohnya, dimanakah lokasi dalam gambar tersebut? Jawabannya Pulau Komodo. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh komodo di dalam gambar tersebut? Nah komodo memakan kambing ya. Nah kemudian berikutnya adik-adik nyanyikan lagu berikut, judulnya Desaku. Nah beberapa temanmu membaca liriknya, lirik lagu Desaku dibaca seperti puisi. Nah Desaku, Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan Desaku yang permai. Nah itu contohnya ya, adik-adik pasti bisa membaca dengan lebih baik dari Karina. Nah sekarang simak nanti teman adik-adik yang sedang membaca puisi, lalu berikan pendapat adik-adik ya, dari lafalnya, intonasinya, atau ekspresinya sudah tepat atau belum. Nah kemudian berikutnya adik-adik akan mendiskusikan dengan teman tentang makna kata-kata berikut ini. Nah yang pertama adalah desa. Nah desa itu maknanya adalah daerah dusun di luar kota. Kemudian pujaan, sesuatu atau orang yang dipuja. Kemudian handai, handai ini artinya kawan. Taulan artinya sahabat. Kemudian permai artinya elok. Elok ya. Nah kemudian di kolom berikut akan ada kata-kata tadi. Kita akan mengisi seperti ini ya. Mencari kata-kata yang tadi. Nah yang pertama contohnya desa. Ini bisa ke bawah, ke atas, atau ke samping, atau diagonal seperti ini. Nah sekarang kita akan cari kata kedua yaitu pujaan. Nah adik-adik ketemu nggak ya pujaan ada di mana? Ada di sini adik-adik. Dia ke arah kiri ya bacanya. Ya pujaan. Lalu kata yang kedua adalah handai. Handai itu ada di sini. Lalu kemudian yang keempat adalah taulan. Nah taulan katanya ada di sini. Dan yang terakhir permai. Permai ada di sini. Nah berikutnya, coba tulis sebuah puisi tentang komodo. Gunakan kalimatmu sendiri ya. Karina sudah mencontohkan di sini. Judulnya komodo. Wahai komodoku, engkau adalah aset negeri. Warisan yang harus dilindungi. Dijaga dan dilestarikan. Dalam sepi kau berjalan. Suaramu nyaris tak terdengar. Ini R ya. Tanpa ragu tanpa tuanmu. Gentarkan musuh dengan cakarmu. Melatanan besar wujudmu. Berlari kencang tanpa berbelok. Itulah keahlianmu. Komodoku. Kaulah binatang tertua di bumi. Nah itu contohnya ya. Nanti adik-adik bisa membuat sesuai dengan kalimat adik-adik sendiri. Sekarang kita akan mengerjakan soal matematika. Yang nomor satu. Panjang badan komodo 146 cm. Panjang ekor komodo 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Nah ini ada panjang ekor dan panjang badan dan panjang ekor. Kalau pertanyaannya berapa meter panjang badan dan ekor? Berarti kita tambahkan ya. Nah kita akan menjawab cepat. Jadi tinggal ditambahkan saja 146 cm ditambah 152 cm. Nah adik-adik kalau langsung bisa menjumlakan seperti ini juga boleh. Atau mau mencoret-coret boleh dengan penjumlahan ke bawah seperti ini. Ya. Nah 6 ditambah 2, 8. 4 ditambah 5, 9. 1 ditambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 298 cm di bawah ya. Ya nggak muat. Nah. Kemudian nomor 2. Komodo jantan panjangnya 314 cm. Komodo betina panjangnya 298 cm. Berapa cm panjang kedua komodo? Kita tambahkan langsung ya. 314 cm ditambah 298 cm. Kita tambahkan lagi seperti ini. 314 cm, 298 cm. 4 ditambah 8, 12. Satunya simpan sini. 1 tambah 1, 2. Tambah 9, 11. Satunya taruh di bawah. Satunya simpan di sebelahnya. Kemudian 1 tambah 34, tambah 26. Jadi 612 cm. Masih ada nomor berikutnya ya. Anak komodo panjang badannya 63 cm. Ekornya 56 cm. Berapa meterkah panjang badan dan ekor anak komodo? Kita tambahkan langsung ya. 63 cm ditambah 56 cm. 63 tambah 56. 3 ditambah 6, 9. 6 ditambah 5, 11. Jadi panjangnya adalah 119 cm. Lalu anak komodo jantan panjangnya 65 cm. Anak komodo betina panjangnya 60 cm. Berapa meterkah panjang kedua anak komodo? Kita tambahkan langsung. 65 cm. Nah, nggak muat nih. Karina ke sini ya. 65 cm ditambah ini 60 cm. Kita tambahkan di sini. 65 tambah 60. 5 tambah 0, 5. 6 tambah 6, 12. Jadi 125 cm. Nah, berikutnya Benny membuat jenis hewan dari kain flanel. Ya, coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Langkah-langkahnya pertama, sediakan pola hewan dengan kertas karton. Buat pola pada kain flanel. Bentuklah seperti hewan. Gunting kain flanel sesuai pola. Tempelkan yang sudah digunting sehingga membentuk hewan. Contohnya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kain flanel itu yang seperti ini ya. Yang agak-agak. Ada bulu-bulunya di permukaan kainnya. Ya, nanti berwarna-warni seperti ini. Nah, ini ada contoh cetakannya. Atau tadi nomor satu apa ya, namanya polanya ya. Nah, ini polanya. Ini burung kakak tua. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.